Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Pertarungan Cokot Tingkir melawan Siluman Harimau Fokus Lintas.com 15 November 2021 Bagi warga Dusun Barong, Kelurahan Galeh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah Mbah Singobarong menjadi cikal bakal tokoh di desa tersebut Bahkan dalam berbagai sumber Kalau desa Galeh tak lepas dari peran perjuangan Mbah Singobarong Cikal bakal dan nama Barong diambil dari nama Singobarong Karena itulah sejarah Mbah Singobarong menjadi kajian menarik bagi warga setempat Bahkan mahasiswa saat melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di desa tersebut Mitos perjuangan Mbah Singobarong memang masih simpang siur Dan nama aslinya sebenarnya dahulunya bukan itu Dan belum pasti Karena istilah Singobarong itu hanya sebuah gelar atau sebutan saja Akan tetapi secara legenda menurut beberapa warga desa Yang dekat area pun dan makam Mbah Singobarong menceritakan Bahwa sejarah Mbah Singobarong Sikal bakal juga tokoh sakti yang hidup di masa Demak Yaitu masa Mas Karebet atau Joko Tingkir Konon waktu Joko Tingkir mengembara melewati hutan daerah desa Galeh itu Dihadang seekor singa hutan yang puas siap mau menerkamnya Terjadilah tarung antara Joko Tingkir dan singa liar itu Akan tetapi singa itu bukan sembarangan hewan Melainkan jelmaan seorang siluman dan bisa berubah menjadi apa saja Dalam pertarungan Joko Tingkir hampir kualahan dan terlena Saat itulah muncul sosok tua yang membantu menyelamatkan Joko Tingkir Atas kesaktian tokoh sakti itu siluman singa yang ganas dapat dimusnahkan Sehingga Joko Tingkir bisa diselamatkan Saat itu singa hutan yang puas sering mengganggu warga Bahkan pernah memakan hewan ternak warga Dari kemampuan yang dapat mengalahkan dan meminasakan singa tersebut pula Tokoh sakti itu disebut orang banyak warga Dengan panggilan Mbah Singobarong Mbah Singobarong ini menurut cerita selain menyelamatkan Juga menjadi salah satu guru spiritual Joko Tingkir Sampai saat ini warga setempat menamakan tusun tersebut Menjadi tusun barong Dan Mbah Singobarong sampai akhir hayatnya bertempat tinggal di tusun tersebut Sehingga warga membuatkan sebuah cungkup Dipercaya warga pundit itu masih alami dan wingit Benar sangat wingit Banyak warga sering melihat fenomena penampakan dan berbagai kejadian ganjil Banyak pula spiritual lelaku disini Ungkap Larno Selasa kepada fokuslintas.com Cerita lain dari warga juga mengatakan bahwa Mbah Singobarong itu sosok tokoh sakti yang kulitnya hitam Karena pekerjaannya bertani dan memiliki banyak ternak Terlepas dari itu semua Casam Mbah Singobarong di Tugu Barong Desa Galeh sangat besar Bahkan di saat itu banyak orang atau warga sering ditolong oleh Mbah Singobarong Saat ini ke pengurusan makam Mbah Singobarong Juru kuncinya adalah Mbah Pacar yang juga spiritual Tusun Gondang Desa Galeh Tiap sadrenan diperingati oleh warga setempat di bunden tersebut Hal itu juga oleh warga melakukan agenda spiritual tahlil umum Sadrenan oleh warga desa dilakukan setahun sekali Dengan lokasi di area makam Mbah Singobarong Hal itu dilakukan usai panen Sebagai bentuk tradisi serta bentuk tanda syukur kami Atas limpahan kemakmuran dari hasil bumi kepada warga desa sini Demikian sekilas kisah pertarungan antara Joko Tingkir melawan siluman harimau Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Selamat menikmati